Sekarang ini mungkin 20 persoalan, ke depan mungkin 40, 60, dan selanjutnya. Kita bisa bikin nanti pekan olahraga nasional antar perusahaan. Turnamen ini dibuat oleh KONI untuk menarik partisipasi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam rangka ikut serta atau berkontribusi bagi pembinaan olahraga berprestasi dan juga untuk pembinaan olahraga usia dini di Indonesia. Olahraga Indonesia tidak akan pernah maju apabila hanya ditangani oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kita juga tidak akan pernah maju apabila hanya Komite Oliviaya di Indonesia. Kita harus bersiner. Sebelumnya, kita perlu berserkan pembinaan olahraga ini untuk bersinergi dan kontribusi dengan berbagai olahraga yang ini untuk kita positif juga bagi pembinaan olahraga. Selanjutnya, kita harus berbicara dalam labi dengan politik tertutupnya. Turnamen ini adalah selanjutnya antar perusahaan. Emang enggak? Jadi ini adalah turnamen yang unik mungkin baru lama kali di Selanjutnya. Selanjutnya, kita mencoba merangkul perusahaan untuk saling bertahai di bidang olahraga. Yang pun diikut tentu karyawan perusahaan. Amatir, amatir buat amatir terhadap perusahaan. Bukan juga atlet yang tidak ada lagi dibina, amatir yang dibina untuk jadi atlet senior atau pro yang buat. Tapi adalah karyawan perusahaan. Sebenarnya apa? Mungkin kita salah saja dalam merah sebuah perusahaan di Indonesia. Yang uniknya dalam satu flight nanti itu tidak hanya satu perusahaan, tapi digampu. Jadi mereka tidak saling berkenalan juga. Kemudian sistem yang perlandingkan pun ini dalam satu turnamennya itu ada tiga cabang. Ada individual, ada four walls, dan ada awesome. Jadi ada steams. Jadi masing-masing cabang itu akan dilihat jumlah poin terbesarnya dari total perusahaan yang elah. Jadi ini akan melibatkan dari pihak perusahaan untuk mengatur strategi nanti, bagaimana menggantinya. Pemenangnya nanti akan digunit ke full Amatir Gold Championship di Thailand. Yang berstandi dengan patuh ngepiala alutin. Satu perusahaan mengunitkan empat minimal seketing. Satu sendok empat orang. Jadi ini bukan championship chat, tapi invitasionalnya. Jadi Kony Open selain sebagai turnamen pertama yang diarahkan di sini, dan juga menjadi turnamen pertama yang mengirim pemenangnya ke luar negeri. Saya pribadi sangat optimis. Dan Kony juga optimis bahwa turnamen ini akan memberi warna baru bagi golf, di mana perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan milik negara berpartisipasi dalam rangka untuk mensupport olahraga prestasi dan olahraga usia di Indonesia.